Pemirsa Bandara Soekarno-Hatta cengkareng lengang meski masuki puncak arus balik liburan. Penumpukan penumpang juga tidak terlihat di stasiun Senen meskipun libur panjang akhir pekan. Kondisi Bandara Soekarno-Hatta tampak jauh lebih lengang pada hari ini, khusus penerbangan domestik di Terminal 2, Pintu Keberangkatan, dan kedatangan masih normal. PT Angkasa Pura II mengonfirmasi bahwa hari ini rencananya ada sekitar 408 penerbangan. Diprediksi arus balik penumpang terjadi pada hari Minggu besok karena masyarakat sudah mulai beraktivitas hari Senin. Sementara itu stasiun Senen Jakarta sepi penumpang hanya terdapat sejumlah calon penumpang yang berdatangan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Tidak ada penumpukan penumpang yang terjadi pada hari ini di stasiun Senen Jakarta Pusat. Pada libur panjang, sekitar 7.800 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Penumpang tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 yang berlaku 14 hari.